Ozzy, lebih ngebut. Siapa? Entah apa yang akan terjadi nanti. Kalau Ghani tahu aku bohong dan cuma mengarang info yang tidak pasti. Saya mohon Bu Nuna jangan terlalu bersuara kencang ya. Kenapa benda itu jatuh karena ketiup angin? Atau kucing? Tur Papa! Kok Papa ditebak? Papa ngapain sih? Papa cari apa? Tadi Papa kayak ngeliat ada kucing atau tikus gitu. Makanya Papa pengen pastiin. Tapi ternyata nggak ada apa-apa kok. Yaudah yuk, Pa. Maaf. Maaf. Maaf saya nggak bermasuk Bu. Maaf. 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 Yes, pokoknya aku gak mau pergi dari sini sebelum aku bisa dapetin safan di tangan aku. Iya, sekarang Bu Nuna ke gudang aja dulu. Ya, yuk. Bu Nuna tunggu di sini. Ya, biar saya cari cara supaya Bu Nuna sama Nang Safa bisa keluar dari rumah ini. Iya, Mas. Tolong bawa Safa kembali. Iya. Buz. Apa Gani? Kamu udah dirumah? Kamu bukan yang saya suruh cari Beradaan Romy di mana? kenapa Gani kesini aku harus cari alasan agar Gani menjauh dari gunang tempat Nuna berada jangan sampai Nuna ketahuan oleh Gani justru itu pak saya kerumah karena saya mau melaporkan sama pak Gani kalau saya sudah tahu saat ini keberadannya Romy ada dimana tunjukkan saya dimana tempatnya saya sendiri yang akan memimpin untuk menyergap si Romy aku terpaksa pergi Nuna gimana ya tapi aku yakin Nuna pasti akan menunggu di gudang sampai aku datang semoga Nuna baik-baik aja dan gak bertindak nekat lagi kumpulkan semua anakmu yang ada kita berangkat sekarang siapa? jangan sampai gagal ya bagus mas Gani pergi bersama yang lain pelamanan juga lebih longgar ini kesempatan aku untuk bisa membawa Sava karena rumah ini sepi ini Om Ibowo mana sih Om Non Freya Om Ibowo mana ya Bi? ya non maaf Bapak baru aja berangkat iya beneran udah berangkat iya non baru aja aduh aku malah telat lagi aku harusnya kan bisa ketemu Om Ibowo dulu aku harus temuin Om Ibowo secepatnya lebih baik aku telpon dulu deh aduh gak diangkat lagi barusan banget berangkat ya iya non baru aja ayang papa pergi kerja dulu ya sekarang Sava main sendiri dulu papa pergi-pergian mulu Sava kan jadi gak ada temennya selama ini aku yang menemani Sava main kini dia lebih senang bermain dengan Gani laki-laki yang dianggap bapaknya ya Sava jangan sedih dong kan papa sama ombas perginya bentar aja nanti langsung balik lagi terus bisa main deh sama Sava bagian kan kamu nanti ada mba Aiyin sama Moratni bisa main sama kamu tapi kan Sava pengen main sama papa papa janji pokoknya selesai kerja papa langsung pulang dan main sama Sava lagi iya pak papa tunggu papa ya oke sayang iya pak ada apa pak kalian tolong jaga Sava ya iya pak saya akan selalu menjaga non Sava pak inget yang saya bilang kalian berdua juga awasin Sava terus siap pak ini udah Sava bapa pergi dulu ya iya pak iya pak oke sayang eh Sava main ya sama mbo sama mba Aiyin ya iya oke sepuk Di mana lokasi kelompoknya Romy, Bas? Yang saya tahu, Romy dan anak buahnya ada di klub di bagian utara kota, Pak. Main-main mereka sama kita. Mungkin dia kira kita nggak bisa namain mereka. Kalau ketemu, tak habisi dia. Itu pasti. Ozzy, lebih ngebut. Siapa? Entah apa yang akan terjadi nanti. Kalau Ghani tahu aku bohong dan cuma mengarang info yang tidak pasti. Jangan-jangan Ghani semakin curiga. Padahal komandan minta aku untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari Ghani. Aku harus cari alasan lagi buat berdali. Tapi aku benar-benar risau dengan Nuna. Apa Nuna akan baik-baik aja di dalam gudang? Mas. Minta. Minta. selamat menikmati ya gitulah mas, mas saya kan jadi malu maaf Pak Wibowo, Bumeta bukan saya mengganggu waktunya tapi kita harus berangkat sekarang Pak, biar gak telat diperjalanan oh, ya, 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 makasih Martha ayo selamat menikmati selamat menikmati saya sudah luka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coba Aku harus mencari cara supaya aku bisa menggagalkan pernikahannya. Gak mungkin Jojo bisa mencelakai Tante Meta kalau Om Bilbo ada di sampingnya. Kenapa sih Om Bilbo pake menikah lagi? Padahal usianya udah setua itu. Aku gak rela berbagi warisan sama wanita yang baru muncul entah dari mana. Ngomong-ngomong soal warisannya Om Bilbo, kenapa aku gak sekalian aja bikin Om Bilbo celaka ya? Halo Jo. Halo bos. Aku cuma mau ngasih tau sama lo, kalau rencana kita berubah. Maksudnya gimana bos? Iya, ternyata sih Om Bilbo sama si Tante Meta itu dalam satu mobil yang sama. Terus? Nah, sekarang target lo ada dua orang. Om Bilbo dan juga si Tante Meta. Pokoknya lo harus cegas pasang calon pengantinnya tutup sampai ke tempat akat nikah. Apapun caranya. Tapi, lo hanya boleh mencelakai mereka. Jangan sampai membunuh Om Bilbo. Pokoknya gue gak mau sampai pernikahan itu terjadi. Oke. Jangan sampai jumpa. Terima kasih.